hai 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 semuanya welcome back to my channel jadi di video kali ini Mami mau share video gajian November tapi sebelum share videonya ini Mami mau unboxing dulu ada paket ini telah Mami beli tisu ya satu kilo ini dapetnya gede banget dan harganya murah meriah cuma 20 ribuan aja satu kilo lho nih link pembeliannya ada di description box ya temen-temen kalau mau samaan atau kalau bingung ngecek description box boleh tinggalin aja di kolom komen tanya belinya dimana nanti Mami kasih tahu link pembeliannya ya ini Mami coba ambil satu ini juga tisunya lumayan tebal kayak tisu biasanya gitu ya yang dijual di supermarket gitu pokoknya di pasaran itu pokoknya tebal banget ya jadi nggak kayak tisu murah nah langsung aja kita ke video gajiannya teman-teman semuanya nih pastinya udah udah pada gajian juga kan udah pada belanja bulanan juga kan ya teman-teman biasanya nih abis gajian banyak yang langsung belanja nah ini Mami baru sempet share video gajiannya jadi ini Mami udah ambil dan tukar uangnya ya teman-teman ini langsung aja kita tata uangnya dulu di atas terus kita masukin ke dompet pintar Mami ini yang pertama ada SPP anak untuk SPP anak itu 250 ribu dua masukin yang kedua ada jajian anak jajian anak itu 200 ribu ini sengaja Mami itu kereceh karena buat jajian si bocil ya jadi nggak ribet lagi nanti kalau mau ngasih jajian terus lain-lainnya 200 ribu juga selanjutnya ada belanja minggu satu ini belanja minggu satu budgetnya 150 ribu jadi budget belanja mingguan Mami itu kan 600 ribu nah itu dibagi 4 ya teman-teman ya jadi perminggunya 150 ribu kemarin sempet banyak yang salah salah paham gitu salah fokus bilangnya sebulan kan eh biaya belanja pada minggu yang 600 ribu jadi dikira per minggu itu 600 ribu enggak emang nah ini untuk belanja bulanannya 600 ribu terus untuk bensin 100 ribu selanjutnya ada IPL 150 tapi nanti Mami transfer kemudian gas dan galon 100 ribu kemudian ada pegangan 200 selanjutnya ada tak terduga yang terakhir ini 200 ribu juga nah ini untuk yang di dompet pintarnya udah keisi semua ya teman-teman ya udah dompet pintarnya kita tutup dulu Mami mau lanjut buat isi sinking fund sama emergency fund ini dia untuk sinking fund nya nah untuk emergency fund nya Mami pakai saving lock ini aja jadi tinggal ditulis terus dimasukin uangnya ini Mami nggak simpen di dompet ya teman-teman uangnya jadi begitu udah Mami catet disini ini biasa nanti Mami masukin ke ATM ya biar lebih aman udah udah selesai ini kita masukin untuk emergency fund nya terus ini Mami masukin juga untuk pajak kendaraan 100 ribu selanjutnya dana pendidikan 100 ribu terus ini ada hiburan 50 ribu terus kebutuhan anak 50 ribu selanjutnya ada ini ada untuk service kendaraan 50 ribu terus untuk eating out 50 ribu terus kebutuhan Pak Su dan kebutuhan Mami juga 50 ribu terus itu ada untuk gift juga tadi ya nah ini yang udah diisi Mami tanda-tandain dulu untuk pajak kendaraan terus dana pendidikan dan yang lain-lainnya kalau teman-teman gimana nih suka nabung sinking fund juga atau enggak kalau buat Mami sinking fund itu sebenarnya cara menabung yang menyenangkan ya teman-teman ya jadi kalau kita mau beli sesuatu itu kita tabung dulu nanti begitu tabungannya udah terkumpul pasti jadi lebih happy gitu ya teman-teman jadi kita bisa lebih menghargai uang juga tapi semua kembali lagi ke kita masing-masing kondisi keuangan kita masing-masing juga pokoknya senyamannya aja kita mengatur keuangannya ya teman-teman ya nah ini tadi masih ada sisanya lagi ini mau Mami masukin ini mau Mami masukin 100 ribu kebajak kendaraan lagi terus sisanya Mami mau masukin ke itu ya itu ke servis kendaraan terus kita masukin lagi ke ini mau Mami masukin dulu ya teman-teman ya pokoknya ini Mami masukin dulu yang sekiranya itu lebih butuh gitu pos yang mana pokoknya gitu ya teman-teman tapi kalau untuk kayak kebutuhan anak kebutuhan pas suami atau kebutuhan Mami gitu itu biasanya nggak ditargetin dapat berapa jadi kalau misalkan ada keperluan untuk si bocil gitu beli baju atau beli apa nah diambilnya dari situ terus untuk yang gift juga kayak gitu jadi kalau ada yang ulang tahun atau ada kondangan biasanya ambilnya dari situ ya teman-teman jadi nggak ngeganggu pos budget bulanan oke deh jadi sampai sini dulu videonya makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini sampai jumpa lagi bye 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 bye